Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai oke good morning my students how are you today I hope all of you to be healthy and happy condition selera kalian semuanya dalam bahasa dan juga bahagia walaupun sampai saat ini kita masih belum bisa bertemu secara langsung dan juga belajar langsung di dalam kelas tidak apa-apa kita harus tetap semangat untuk belajar dan juga tetap semangat dalam menyimak penjelasan-penjelasan dan video-penjelasan oke sudah siap untuk pelajaran hari ini are you ready to study today oke nah kalau sudah siap mari kita mulai pelajaran hari ini di tabel yang pertama ini di slide yang pertama ini mister mau menjelaskan atau apa mereview sebentar ya pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari ya second-grade stable of contents ya tabel dikelisikan pelajaran-pelajaran di kelas dua yang sudah kita pelajari dari beberapa waktu yang baru-baru dari lesson 12 ya tentang my school kemudian lesson 13 about clothes tampaknya dan juga lesson 14 about reproduction nah di dalam lesson 12 about my school ya apakah kalian masih ingat di dalam my school disitu pokok pembahasannya adalah kata kerja yang berubah atau berubah menjadi ing ya atau ditambahi ing di akhirnya contoh misalkan study I am studying in the classroom nah mungkin masih ingat nanti lagi library apa sih library perpus perpustakaan kalau di perpustakaan kira-kira ngapain membaca buku berarti I am reading a book in the library oke kemudian cafeteria kalau di cafeteria atau canteen kalian biasanya ngapain nah makan jajan 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 makan nah dalam bahasa inggris gimana berarti I am eating in the cafeteria atau canteen kemudian basketball court lapangan basket kira-kira ngapain kalau di lapangan basket what are you doing I am playing in the basketball court nah itu adalah pembahasan yang ada di dalam lesson 12 pelajaran yang ke-12 yang kalian tentu harus mengingat kembali basket apa basketball court itu apa artinya library itu apa artinya nah masih ingat Alhamdulillah nah kemudian di lesson yang ke-13 maaf di lesson yang ke-12 itu juga ada pembahasan tentang ruangan ya ada beberapa pembahasan tentang ruangan misalkan there is the principal masih ingat artinya prinsipel apa kepala sekolah nah berarti the principal atau he is in the principal's room what is the teacher teacher is in the teacher's room ya and then where are the students the students are in the classroom and then dan yang lain lain tentang tempat-tempat yang dari sekolah nah itu di lesson 12 kemudian di lesson 13 atau pelajaran hingga 13 kalau kita buat clothes pakaian ya masih ingat kalau baju itu bahasa inggrisnya apa shirt ya atau meja shirt kalau kaos t-shirt oke kalau rok skirt ya kalau jaket nah di dalam pelajaran hingga 13 kemarin mister menjelaskan penggunaan kata tunjuk yang berbeda yaitu this dan juga this masih ingat ya kalau this this is ya itu digunakan untuk benda-benda yang tung tunggal atau similar contoh this is shirt this is t-shirt nah sedangkan kalau these are itu digunakan untuk benda-benda yang jama atau banyak atau plural nah kalau dalam bahasa inggris lebih dari satu itu sudah dikatakan banyak nah contoh these are pants these are shoes nah itu pokok pembahasan di lesson 13 ya pelajaran ke-13 about clothes nah sekarang kita akan lanjutkan belajar di lesson 14 about introduction ya oke oke lesson 14 about introduction last week minggu lalu mister memberikan tugas berupa video ya introduction project ya membuat perkenalan diri ya tentunya mister sangat apresiasi ya semangat memberikan videonya memperkenalkan diri dengan bangga dan percaya diri itu mister sangat senang sekali melihatnya nah untuk pertemuan yang kali ini di video melalui video ini kita akan belajar bersama-sama baik itu membaca teksnya baik itu membaca kalimat-kalimat yang ada di 314 untuk ya jadi siapkan buku kalian dan silahkan ikuti pelajaran ini dengan mister dengan sebaik kita lanjutkan nah di point A di sini ada listen and repeat apa siapnya listen and repeat dengarkan dan ulangi atau kirukan siap 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 ya oke hi my name is dodo i am 8 years old aileen at Jalan Nuri number 7 hi i am Clara i am 7 years old i live at Jalan Soka number 3 nah kalian bisa memperhatikan percapatan ini dengan adik kalian di rumah atau dengan kakak kalian di rumah ya untuk pelatihan speaking kalian untuk intro bagian speaking skill untuk meningkatkan kemampuan berbicara dalam bahasa inggris kalian ya kemudian lagi nah this is point speaking practice the dialogue below with a friend nah karena kita tidak di dalam sekolahan atau di dalam kelas so you you are able to practice this dialogue with your sister with your brother it's like i said last time seperti yang muster bilang tadi kalian bisa mempraktekkan dialog ini percakapan ini dengan kakak atau adik kalian nah misalkan kalian begini kakaknya yang student 1 kamu yang student 2 oke kita coba dulu ya hi i'm devi i'm shanti how are you i'm fine thank you where do you be live id at jalan malioboro 8 how old are you i'm 8 years old nice to meet you nice to meet you too nah disini ada percakapan tentang introduction ya dari mulai how are you ya apa kabarmu apa bagaimana kabarmu i am fine thank you saya baik-baik saja terimakasih where do you live dimana kamu tinggal i live at jalan malioboro 8 disini bisa kalian mengganti sesuai dengan anggamat dan data diri kalian kemudian how old are you berapa usiamu ya berapa umurmu i am 8 years old saya berusia 8 tahun nice to meet you senang berjumpa denganmu nice to meet you too senang berjumpa denganmu nice to meet you too senang berjumpa denganmu juga nah ya itu untuk mengakhiri percakapan nice to meet you too nah kita lanjut di slide selanjutnya kita ada poin reading reading itu aku ingin membaca dan di bawahnya sepertinya ada latihan kalian bisa melatihkannya sendiri nanti setelah kita baca baru-baru ini ok read the dialogue below aloud baca dialog di bawah ini di kelas hello i am andy what is your name my name is erin how are you andy i am fine thank you how about you erin i am fine too thank you how old are you how old are you i am 9 years old where do you live i live i live i live on jalan bio number 8 ini percakapan yang juga bisa kalian mencoba di rumah kemudian di poin F describe yourself and stick your photo view name nama kalian lengkap siapa kemudian age usia kalian berapa ya address alamat kalian di mana nah kalian insi kemudian kalian kalau ada foto yang menurut kalian ini saya akan ditempel disitu ya this is no assignment for you ini bukan tugas untuk kalian tapi bisa harap kalian bisa mengerjakan bagiannya ya artian kalau sudah ditempel fotonya kemudian describe yourself nah digambarkan menggunakan mind news i am i live ya nah itu saja untuk hari ini eh saudara semuanya tetap semangat always be a kind and spirit student ya selalu menjadi anak yang baik dan juga yang semangat don't ever be a lazy student of our children yang pernah menjadi anak yang malas atau siswa yang malas ya karena dirumah kan sekarang udah ibu-ibu ini dan ibu-ibu ibu kalian sendiri ya dan jangan lupa juga berdoa agar keadaan ini segera baik sehingga kita bisa bertemu kembali di sekolahan dan belajar kembali dengan mister di dalam kelas thank you very much for your nice attention have a nice day see you again in the next video the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh